Pemkot Ambon dorong pertumbuhan anak sehat berkualitas Pertumbuhan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas menjadi salah satu indikator penting yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah kota Ambon. Hal ini dikemukakan penjabat wali kota Ambon, Baduin Watimena, saat membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan gebiar Taman Anak-Anak dan Sport Kids yang ikuti ratusan siswa-siswi TK dan anak usia dini sekota Ambon di Stadion Olahraga Unupati pada Jumat 19 April 2024. Kegiatan yang dimotori langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon mendapatkan apresiasi penjabat wali kota Ambon atas kerjasama yang terbangun dengan penitia disnatalis ke-61 Unupati Ambon sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam memajukan kota Ambon. Dikatakan Watimena, anak sejak usia dini menjadi tanggung jawab bersama, mendidik, mengasuh, dan mengembangkan kemampuan serta kecerdasan agar tumbuh kembangnya dapat menjadi generasi yang berkualitas sebagai penerus pemimpin di daerah ini. Pola mendidik anak harus dapat dilaksanakan dengan baik secara teratur mulai dari tingkat lingkungan keluarga hingga memasuki jenjang pendidikan dasar dan pemerintah kota Ambon selalu memberikan dukungan penuh setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai ajang mendidik tumbuh kembang anak secara baik. Kegiatan Sport Kids yang dilaksanakan ini dengan berbagai mata lomba, kata Baduwin, diharapkan akan memberikan semangat dan motivasi bagi anak-anak, terutama usia dini yang ada di kota Ambon, dalam menunjukkan bakat dan kemampuan yang dimiliki setiap anak secara natural. Mau membuktikan bahwa ada tanggung jawab besar kita terhadap pertumbuhan perkembangan generasi muda di kota ini. Berkali-kali kami diingatkan, kami disampaikan, bahkan kami pun mengingatkan kepada seluruh kita bahwa Ada tanggung jawab besar kita untuk menghasilkan generasi muda kota Ambon yang berkualitas untuk mendukung generasi yang masih menisir di tahun 2040 ini. Karena itu, sejak usia dini, kita bertanggung jawab untuk mendidik, membangkang, mengasuh anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang kuat, cerdas, tangguh, pintar sehingga di masa depan nanti mereka bisa menjadi yang disebut dengan generasi penerus bangsa, generasi penerus kota ini. Sesuai rencana kegiatan Gebiar Taman Anak-Anak dan Sport Kids yang diikuti ratusan siswa siswi TK dan anak usia dini sekota Ambon akan berlangsung dari tanggal 19 hingga 20 April 2024 dengan menyajikan sejumlah mata lomba yang dipertandingkan di antaranya lari stafet, gawang mini, dan penalti kick yang memperebutkan piala bergilir Bunda Paut, kota Ambon. Terima kasih telah menonton!